Anda kembali di Nusantara Siang, pemirsa pemerintah tengah mengajukan pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap jasa pendidikan sebesar 7%. Meski sudah dipastikan tidak akan diberlakukan tahun ini, namun wacana itu menuai polemik dan sorotan dari berbagai pihak. Pemerintah berencana akan mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN atas jasa pendidikan sebesar 7% pada Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP. Lalu bagaimana dampak dari pajak pendidikan ini terhadap biaya pendidikan di Indonesia? Selengkapnya akan kami hadirkan dalam dialog Nusantara Siang berikut ini. Dan pemirsa untuk membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut, sudah bergabung bersama kami Bapak Doni Kusuma A, beliau adalah pemerhati pendidikan. Selamat siang Pak Doni. Selamat siang. Baik, kita langsung saja Pak. Apa kira-kira sebetulnya dampak dari pengenaan pajak bagi pendidikan ini Pak? Ya, pertama-tama dampak yang akan paling dirasakan adalah naiknya atau tingginya biaya pendidikan yang harus dipanggung oleh orang tua dan masyarakat pada umumnya. Karena PPN ini kan nanti diadministrasi, pengusahanya itu melaporkan, tetapi biaya-biaya PPN itu dikenakan pada konsumen terakhir. Jadi kalau misalkan suatu sekolah, misalkan sebuah SMK, mereka mau membeli peralatan-peralatan dan itu harus didatangkan dari luar negeri, maka SMK ini akan membeli itu kemudian mengenakan pajak pembelian itu kepada orang tua. Jadi secara ringkas bisa dikatakan yang nanti akan menanggung beban jasa pengenaan jasa pendidikan PPN ini adalah orang tua. Dan karena itu akan memiliki dampak besar karena pendidikan menjadi lebih mahal. Itu yang pertama ya. Lalu kemudian yang kedua tentu saja persoalan pendidikan kita ini kan harus kita ingat perjalanan sejarah bangsa ini. Pendidikan itu kan sebuah proses partisipasi masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan bahkan sebelum Indonesia Merdeka sudah ada banyak yayasan, komunitas, lembaga yang memberikan layanan pendidikan. Dan mereka sifatnya non-profit ya karena memang itu mengemban misi sosial. Nah kalau kemudian hal seperti ini dikenakan jasa pendidikan, artinya pemerintah memaksa lembaga-lembaga yang nirlaba ini yang memang punya motivasi, niat membantu mencerdaskan bangsa, memaksa mereka menjadi pengusaha gitu ya. Jadi kemudian menjual barang dan jasa kepada masyarakat. Dan ini tentu saja bagi para pengelola penyelenggara pendidikan seperti ini pasti tidak akan mengena gitu. Karena mereka melayani masyarakat itu karena memang ada nilai-nilai. Nilai-nilainya itu nilai-nilai kemanusiaan, bukan nilai-nilai keuntungan ekonomis. Sehingga ini akan menjadi semacam konflik ya personal di dalam penyelenggara pendidikan dan yayasan yang memang mau melayani masyarakat dan warga. Itu yang akan menjadi persoalan nanti. Baik, terkait hal ini Pak, bukankah seharusnya pendidikan ini merupakan salah satu sektor yang tidak dikenakan pajak ya Pak ya? Menurut Bapak sendiri seperti apa? Ya, menurut saya saat ini kan memang di dalam sistemnya kan di dalam negative list ya. Artinya jasa pendidikan itu tidak dikenakan pajak. Nah, kalau jasa pendidikan ini nanti dikeluarkan dari negative list itu, ini kemudian akan berdampak besar ya. Berdampak besarnya itu terhadap pengelolaan, penyelenggaraan, praktik-praktik pengajaran, lalu kemudian pembiayaan-pembiayaan pendidikan yang ditanggung terutama oleh sekolah-sekolah swasta gitu. Karena sekolah-sekolah swasta itu kan mandiri dari masyarakat. Itu artinya nanti pendidikan menjadi semakin mahal. Kita lihat di tingkat SMA, partisipasi swasta itu sangat besar dibandingkan dengan SD dan SMP. Sehingga kalau SMA ini kemudian lebih banyak masyarakat yang terlibat daripada negara yang terlibat, maka ini akan menimbulkan banyak permasalahan dan persoalan. Baik, lalu di samping itu, wacana yang akan dilakukan oleh pemerintah ini apakah tidak melanggar konstitusi ya Pak ya? Di mana seharusnya pendidikan bagi warga negara merupakan tanggung jawab negara? Ya, kalau kita melihat pasal 31 Undang-Undang Dasar, itu pada ayat 1 dan 2, itu kan memang pendidikan itu adalah hak. Dan kemudian untuk pendidikan dasar, dan menengah itu kan sebenarnya pendidikan dasar negara wajib membiayainya. Artinya sebenarnya pada level SD dan SMP ya, karena pendidikan dasar itu kita sekarang masih menghitungnya sampai 9 tahun gitu, bukan 12 tahun. Tetapi ke depan kan harusnya lebih tinggi lagi ya, karena pendidikan itu harusnya minimal digdesmennya itu 12 tahun, sesuai dengan kesepakatan dari UNESCO. Nah, menurut saya pelanggaran atau tidak, itu bisa dilihat apakah negara sungguh-sungguh hadir, melindungi dan memberikan pelayanan jasa pendidikan untuk melindungi hak-hak rakyat ini gitu. Perspektif di dalam Undang-Undang Dasar kita kan pendidikan sebagai public good ya, untuk kesejahteraan umum. Bukan private good yang bisa kemudian diusahakan oleh kelompok-kelompok tertentu, karena mereka punya uang, punya mungkin kekuatan ekonomi, sehingga mereka bisa membeli kualitas layanan jasa pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang lain. Nah, negara harus memastikan, bagaimana jaminan-jaminan minimal yang harus dimiliki warga negara ini dalam proses pendidikannya. Dan itu saya rasa akan semakin jauh jaminan-jaminan ini ketika pendidikan itu kemudian dipajakin, dibuat semacam jasa-jasa pendidikan yang masuk sebagai private good ya, artinya pengusaha, dan para penyelenggara pendidikan itu dianggap pengusaha, karena untuk PPN ini kan ada yang membayar itu kan wajib pajak perorangan atau badan yang disebut pengusaha kena pajak. Nah, penentuan ini harus jelas, karena pendidikan itu bukan usaha bisnis, tetapi ini sebuah misi sosial, misi kemanusiaan yang bahkan jauh sebelum Indonesia Merdeka itu sudah ada gitu, dan sampai sekarang mereka masih tetap melanjutkan misi-misi suci ini untuk mendidik anak-anak Indonesia. Baik, baik Pak. Di sini kan kita sadar bahwa pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang dapat dipakai untuk kesejahteraan rakyat, begitu ya Pak. Salah satunya adalah untuk membangun manusia Indonesia melalui pendidikan. Nah, bagaimana menurut Anda mengenai hal ini, Pak? Ya, pemajakan untuk pajak pendidikan yang sebenarnya itu diwajarkan, dan sepertinya, seperti kata Mas Yustinus Prastowo, ya waktu itu pernah mengatakan bahwa yang akan dipajaki itu adalah sekolah-sekolah yang tidak melaksanakan sistem pendidikan nasional, artinya mungkin sekolah-sekolah internasional atau satuan pendidikan kerjasama, kalau saya melihat data sampai tahun 2018 saja, satuan pendidikan kerjasama itu jumlahnya hanya sedikit, sekitar 501 gitu ya. Hanya 501 yang kemudian menjadi satuan pendidikan kerjasama. Jadi, istilah sekolah internasional kan sudah tidak ada lagi. Tetapi satuan pendidikan kerjasama ini juga banyak yang melaksanakan sidiknas gitu ya. Artinya apa? Sekolah-sekolah swasta yang bagus, mereka juga melaksanakan sistem pendidikan nasional, tetapi mereka membuat kolaborasi dengan sistem kurikulum campuran, karena harus mengikuti perkembangan kompetensi dan kemudian tantangan zaman global. Sehingga beberapa sekolah itu mereka membeli franchise kurikulum dari internasional. Dan itu adalah sekolah nasional gitu. Artinya sekolah nasional yang memiliki kolaborasi dan kerjasama, tetapi mereka tidak terdefinisi sebagai satuan pendidikan kerjasama atau mereka... Upacara pembukaan, pelatihan pembelajar sukses. Melaksanakan sidiknas itu akan kacau sekali nantinya, karena semua akan bisa terkena gitu. Dan lagi di dalam konstruk peraturan perundang-undangan kita, misalkan di dalam Permendikut No. 31 tahun 2014, tentang lembaga pendidikan asing dan lembaga pendidikan Indonesia, itu definisinya tidak jelas. Jadi definisinya adalah LPI itu berada di Indonesia, kemudian LPA, lembaga pendidikan asing itu, ya bekerjasama dengan asing saja gitu. Dan itu ada juga yang banyak dimiliki oleh orang Indonesia. Dan harus kita ingat bahwa ada juga PT masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan itu berbadan hukum PT. Saya rasa mungkin ini yang harus dipertimbangkan, karena kalau PT artinya mereka memang untuk profit, bukan nirlaba. Baik, artinya untuk sekolah yang akan menerima pajak sendiri ini harus atau perlu didefinisikan secara jelas terlebih dahulu ya Pak ya. Lalu menurut Bapak sendiri, sejauh mana pengenaan pajak pendidikan ini berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara Pak? Ya menurut saya tidak akan banyak ya signifikansinya ya, karena 7% dan itu, kalau misalkan itu dikenakan pada sekolah-sekolah internasional, itu pun harus dengan cekatan. Dari 501 yang menurut data sampai 2018 itu, di antara mereka itu adalah sekolah-sekolah nasional plus gitu yang dulu gitu. Sehingga mereka mengajukan untuk disebut sebagai satuan pendidikan kerjasama dan mereka itu bukan sekolah internasional. Sekolah internasional itu definisinya ya semua diselenggarakan berdasarkan guruk-guruk internasional. Itu berarti sekolah-sekolah kedutaan dan lain-lain seperti itu. Dan itu sangat kecil sekali. Sehingga kalau hal ini diatur di dalam undang-undang, menurut saya terlalu berlebihan ya. Sebaiknya jasa pendidikan itu tetap masuk di dalam negative list, sehingga itu dikecualikan. Lalu kemudian untuk memajaki mereka yang mengusahakan pendidikan melalui badan hukum PT, itu harus gelir. Karena mereka harus ikut aturan-aturan perbajakan dan itu tidak perlu diatur di dalam undang-undang, menurut saya. Baik, artinya memang pengenaan pajak pendidikan ini sebetulnya tidak terlalu berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara, begitu ya Pak ya? Ya, menurut saya kalau dari sisi subjek untuk pajaknya itu tidak akan banyak terpengaruh. Baik, Pak Doni kita akan lanjutkan lagi ke perbincangan kita, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, dialog nusantrasi yang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di dialog nusantrasi yang pemirsa masih bersama pemerhati pendidikan Bapak Doni Kusuma. Ya Pak, kita lanjutkan kembali perbincangan kita sebelumnya. Tadi kan kita telah menyinggung sedikit mengenai apa saja sebetulnya sasaran dari pajak pertambahan bagi sekolah, sistem sekolah di Indonesia. Seperti itu ya Pak ya? Nah, lalu sebetulnya menurut Bapak sendiri apa yang mendorong pemerintah berencana mengenakan pajak pada pendidikan Pak? Ya, sebenarnya ini terdorong dengan fenomena baru di dalam dunia pendidikan karena sekarang ini kan kita mau tidak mau berkolaborasi dalam konteks global ya sehingga bahkan Mas Nadiem sendiri menganjurkan bahwa akreditasi universitas pun kalau bisa, yang akreditasinya internasional pun itu bagus, tidak apa-apa gitu ya. Artinya sebenarnya di dalam sistem global seperti sekarang ini sudah banyak satuan-satuan pendidikan dan sekolah-sekolah itu bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dan bahkan dalam arti yang tertentu mereka memakai sistem entah evaluasi, asesmen, atau tata kelola yang menduplikasi atau memakai metode-metode yang ada di luar negeri sehingga mereka begitu mempergunakannya mereka terkena biaya gitu karena ada urusan hak ciptanya gitu ya. Nah, saya rasa perkembangan-perkembangan yang seperti inilah mungkin yang akan diantisipasi gitu. Karena mau tidak mau memang saat ini ada penyelenggaraan pendidikan yang memiliki badan hukum PT gitu perusahaan terbatas dan banyak sekolah-sekolah yang satuan pendidikan kerjasama itu berada di bawah badan hukum PT gitu. Sehingga pemerintah mau kemudian meningkatkan pajaknya harusnya lebih spesifik mengatur bagaimana PT yang kemudian mengelola usaha pendidikan. Jadi harus lembaganya dulu PT lalu mengatur usaha jasa pendidikan dan itu yang diatur. Bukan jasa pendidikan secara keseluruhan lalu kemudian ditentukan dulu badan hukumnya apa. Karena badan hukum ini sangat mempengaruhi. Di Indonesia ini saat ini yang terjadi di Indonesia adalah banyak yayasan dan perkumpulan yang kemudian mempergunakan dasar hukum sebagai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dan saat ini pun kan sedang ada proses untuk penertiban ya. Penertiban bahkan yayasan-yayasan yang lama pun diminta untuk memiliki nomor pokok yayasan pendidikan dan nomor induk berusaha. Jadi tampaknya arah dari pemerintah ini semacam liberalisasi dan kapitalisasi di dalam dunia pendidikan. Yang nanti menjadi ancaman adalah layanan-layanan publik gitu kepada rakyat dalam hal hak pendidikannya. Tetapi kita harus ingat bahwa PT perusahaan terbatas atau jasa-jasa pendidikan ini bentuknya macam-macam. Misalkan saya kalau mau ikut ujian IELTS untuk masuk ke luar negeri studi di luar negeri saya kan harus bayar gitu. Sekarang dulu zaman saya dulu aja tahun 2000-an itu saya harus bayar sekitar 2 juta untuk ikut ujian IELTS dan itu tidak ada jaminan juga lulus gitu. Ini kan penyelenggaranya lembaga asing ya yang memberikan sertifikasi dan lain-lain. Nah apakah ini termasuk jasa pendidikan? Seperti itu harus kita lihat. Kemudian ada perusahaan-perusahaan terbatas PT yang menyelenggarakan satuan pendidikan dan memang ya jam kerjanya mekanismenya rekrutmennya semua berdasarkan bisnis di perusahaan gitu. Sedangkan ada yayasan dan perkumpulan yang memang sekolahnya bagus ingin terlibat di konteks global maka mereka juga memakai assessment-asessment evaluasi kurikulum dari luar juga gitu. Tetapi mereka ini bukan untuk mencari keuntungan karena sejauh saya tahu yayasan-yayasan itu ketika mereka memiliki banyak satuan pendidikan yang dikelola sistemnya itu untuk subsidi silang. Mereka memberi biasiswa untuk keluarga miskin mengembangkan sekolah-sekolah di tempat lain kemudian dengan masukan-masukan dari yayasan-yayasan yang lebih baik seperti itu. Jadi keuntungan yang muncul atau kelebihan investasi yang muncul itu diinvestasikan untuk peningkatan pelayanan peningkatan kesejahteraan guru penambahan sarana-prasarana dan kemudian untuk memberi subsidi kepada mereka yang tidak mampu gitu karena mereka tetap sama mengembang misi sosial kemanusiaan. Jadi saya rasa tren ke depan ini pemerintah harus hati-hati sungguh melihat gitu karena banyak sekali PT yang mengelola jasa pendidikan dan ini tidak selalu bersifat yayasan pendidikan yang berupa penyelenggaraan pendidikan mulai dari paut, playgroup, penitipan anak, SD, SMP, SMA, SMK. Bahkan sampai perguruan tinggi. Jadi memang harus hati-hati benar untuk melihat jangan sampai justru partisipasi masyarakat yang sejak lama ingin Indonesia itu bangkit menjadi bangsa yang cerdas itu justru malah kemudian menjadi dirugikan dengan adanya undang-undang yang kemudian memungut pajak penghasilan ini. Baik, terkait hal ini apakah kira-kira ini tidak akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan mengurangi belanja pendidikannya Pak? Karena kan mahalnya biaya pendidikan begitu ya? Ya tentu saja masyarakat pasti akan memilih belanja pendidikannya seperti apa kalau memang kemudian belanja pendidikannya itu mahal. Tetapi tampaknya kalau saya melihat para pengusaha tadi ya pengusaha yang mengusahakan memakai badan hukum PT untuk memberikan jasa pendidikan itu tampaknya mereka melihat potensi bisnisnya gitu. Karena sekarang ini kan kelas ekonomi menengah ke atas kan semakin banyak dan mereka mengambil ceruk itu gitu dan di situ banyak orang yang kemudian membelinya gitu dan yang seperti ini menurut saya harus diatur gitu karena tidak fair juga gitu artinya apa sesuatu yang sebenarnya mereka bisa memiliki kontribusi untuk pembangunan bangsa itu kemudian dilewatkan atas nama itu tadi pendidikan itu jasa pendidikan non-profit gitu sehingga mereka yang kemudian mengambil celah di sini itu mendapat keuntungan banyak sementara negara dirugikan kan nah ini yang harus diperhatikan sungguh-sungguh tetapi pengaturannya menurut saya janganlah diundang-undang itu cukuplah dengan Permen KU saja gitu ya karena Permen KU itu sebenarnya sudah cukup kuat untuk mengatur perusahaan-perusahaan terbatas yang mengelola jasa-jasa pendidikan seperti ini gitu tinggal diatur saja bagaimana pemajakannya seperti itu karena mereka memang mencari keuntungan di situ namanya saja juga PT ya perusahaan terbatas dan mereka harusnya terkualifikasi sebagai pengusaha kena pajak gitu sebagai PKP baik lalu berkaitan dengan hal itu Pak kan ada beberapa yang mengatakan bahwa sekolah swasta yang akan dikenakan pajak begitu ya Pak namun kan kita tahu bahwa tidak seluruh sekolah swasta itu adalah sekolah untuk menengah ke atas ya Pak nah lalu bagaimana dengan sekolah swasta yang untuk menengah ke bawah apakah itu akan tetap dikenakan pajak atau seperti apa Pak ya justru itulah persoalannya membuat kriteria yang tidak dikenakan sekolah negeri lalu kemudian yang sekolah swasta kena itu mengacaukan apa yang ada di lapangan gitu karena di lapangan faktanya adalah sekolah swasta di Indonesia itu tidak mandiri sekolah swasta itu tetap menjadi bagian dari kebijakan publik gitu jadi sebenarnya sekolah publik gitu sekolah swasta di Indonesia itu yang menurut saya dikelola yayasan dan dikelola oleh perkumpulan itu sebenarnya tidak murni sebagai sekolah privat gitu karena mereka semua terikat teratur terikat dengan aturan-aturan regulasi terkait dengan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan ya itu tadi yayasan-yayasan kemudian yang bahkan sudah berdiri jauh sebelum Indonesia Merdeka itu mereka akan kena karena kan mereka menjadi swasta tetapi swasta mereka itu bukan swasta privat gitu mereka ini mengikuti dan melaksanakan sistem pendidikan nasional bahkan mulai dari kurikulumnya mulai dari ketentuan gurunya mulai dari sistem evaluasinya mereka itu mengikuti pemerintah berbeda di luar negeri di luar negeri itu kalau yang namanya private school ya benar-benar private mereka mandiri mengusahkan kurikulumnya dan tidak ikut kebijakan-kebijakan pemerintah di Indonesia kan tidak sekolah swasta dan negeri itu semuanya adalah sekolah umum sehingga terikat gitu nah sekarang ini ada sekolah-sekolah swasta yang memang menjadi sekolah privat karena mereka berbadan hukum PT dan ini jelas tujuannya adalah mencari profit mencari jeruk dengan adanya keuntungan ekonomi melalui ya mulai sejahteranya bangsa Indonesia kelas menang ke atas menjadi lebih baik maka mereka mengambil jeruk keluarga-keluarga yang bisa membeli dengan harga mahal dan tentu saja diharapkan dengan kualitas yang lebih bagus baik lalu berkaitan dengan tujuan pemerintah merencanakan pengenaan pajak pendidikan ini Pak menurut Anda apakah ada alternatif lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk tujuan tersebut Pak ya saya rasa untuk meningkatkan pendapatan negara pemerintah itu harusnya kreatif ya artinya janganlah kemudian istilah saya itu menembak di kebun binatang sendiri gitu jadi berburu menembak di kebun binatang sendiri gitu ya istilahnya udah ayamnya kurus kering gitu sudah tidak ada darahnya juga ditembak gitu diperes juga darahnya gitu ya jangan sampai seperti itulah pemerintah harus kreatif dan objektif sehingga melihat fakta-fakta di lapangan kemudian melihat siapa yang pantas dipajakin gitu karena ini akan menunjukkan keadilan sekaligus preferensi pembelaan pemerintah terhadap visi misinya sendiri berdasarkan konstitusi pendidikan ini adalah hal yang merupakan kepentingan umum ini bonum komune public good gitu kebaikan bagi masyarakat bukan sesuatu yang privat tetapi kalau ada masyarakat mengusahakan jasa pendidikan sebagai sesuatu yang privat dan kemudian dia bisa membayar dengan dana yang lebih dan kemudian ini kemudian dipajakin saya rasa itu tetap masuk akal tetapi tidak bisa kukul rata atau dijenderalisasi artinya pemerintah harus hati-hati mendefinisikan apa itu nanti yang objek pajaknya gitu tetapi saya pada prinsipnya tetap ingin menyampaikan kepada pemerintah bahwa jasa pendidikan harusnya masuk di dalam negatif list itu yang tidak boleh kemudian dikenakan pajak baik baik jika memang wacana ini pun harus dilaksanakan diharapkan pemerintah bisa dapat mendefinisikan dengan baik ya Pak ya sektor mana saja atau bagian mana saja yang harus terkena pajak ini baik terima kasih Pak Doni atas waktunya semoga polemik ini dapat segera menemukan titik terang dan tidak merugikan bagi pihak lain yang artinya adil untuk semua pihak ya Pak ya terima kasih Pak Doni Kusuma selaku pemerhati pendidikan telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Siang sampai jumpa terima kasih selamat siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati